Halo guys, ketemu lagi bareng Maspar Project Jadi di video kali ini kita akan jalan-jalan Ke kota Kalianda Yang ada di Lampung Selatan Nanti kita akan finish di seputaran Pengadilan Negeri Kalianda Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe Kritik salam, silahkan tulis aja di kolom komentar Oke, tetap dipandeng terus videonya Oke, kita meninggalkan kantor Kantor gue ya guys ya Kantor gue yang terletak di betung timur Kota Benerlampung Nah, ini kita start dari jalan Erimarteninata Jam 1 pas guys ya Jam 13.00 Nanti akan kita lihat ya Perkiraan perjalanan ini sampai Satu, satu setengah sampai dua jam ya guys Karena kita akan lewat jalan lintas lama ya Lintas Sumatera Bukan lewat tol, kalau lewat tol Kejauhan guys, menurut gue ya Kita berhenti di pasar kota Karang dulu ya guys ya Karena mau jajan ya Jajan donat, kayaknya enak banget tuh donat Donatnya kendut-kendut Oke, buat teman-teman Terus dipandeng terus videonya Mudah-mudahan video ini bisa buat informasi ya Buat masukkan teman-teman yang mau Atau mau lihat ya jalan lintas Sumatera Pada saat sekarang ini Karena kan kebanyakan lewat tol semua ya sekarang ya Nah ini guys ya Kita jajan dulu Donat apa nih Donat tekniko Wow, amazing Donatnya 6 biji 25 ribu guys Jadi murah banget nih kayak Jeko lah ya modelnya Oke, kita sambil jajan Ambil makan di jalan Kita melintas di Taman Dipangga Polda Lampung guys ya Sekedar reformasi aja Di sini di Taman Dipangga ini ada mercusuar Ada lampu suar bukan mercusuar Lampu suar yang terdampar pada saat tsunami Tahun 1883 Kurang lebih itulah ya Dari pelabuhan panjang Mental sampai sini Satu lagi ada di kantor wali kota Jadi ada dua Nah di sini kita putar balik ya guys ya Kita ke arah pelabuhan panjang Nah ini kalau teman-teman lurus ke pusat kota ya Ke Tugu Gajah sana Tugu Adipura Ini kita belok kanan Kita menanti ke arah pelabuhan panjang Tarahan Dan Kalianda finishnya nanti ya Tetap dipantingin terus videonya Nah ini kalau kita ke kiri Ke jalan Mayor Salim Batubara guys ya Ke arah Pahoman Kita ambil kanan Dan nah itu di depan ada pertigaan Kita ambil kiri ya Itu ada Bakauni Kalianda panjang Kalau ke kanan ini Padang Cermin Tanjung Karang Lempasi Ya ini jalur tiap hari kita lewatin Mungkin teman-teman bisa ngacak-ngacak di playlistnya Nah ini kita melintasi terminal Sukaraja ya guys ya Jadi terminal Sukaraja ini terminal angkot-angkot warna oranye ini guys Oranye sama ungu ya yang keteluk gitu ke lempasi Ini dari sini guys Kita akan melintasi jalan Yosudarso guys ya Sepanjang jalannya jalan Yosudarso Ini kita melintasi Simpeng Garuntang ya guys ya Kalau teman-teman ke kiri ini balik ada Pahoman lagi ke Bandar Lampung ya Ini kita ke lurus Kita masih lurus Ini adalah jalan Yosudarso Tepatnya di depan pabrik BW ya guys ya Disini Oh debunya bisa lihat ya Ini gue zoom Debunya edan guys Pengalaman ya dulu waktu kantor masih disini Berangkat bersih pulang debuan semua pokoknya kendaraan itu Ini mungkin sarannya buat teman-teman yang mau melintas jalan Yosudarso Ini sedia masker guys ya Atau helm yang full facing Karena kalau enggak Nanti kena ispah Nah ini kita melintasi pelabuhan panjang guys Pelabuhan peti kemas Panjang Nanti kita akan lihat ya dalam pelabuhan panjang Lihat sedikit sekalian lewat ya Mungkin ada dari teman-teman yang mau masuk ke pelabuhan panjang Tapi bingung ya Jadi bisa nonton video ini Disini ada simpang Simpang pelabuhan panjang ya Jadi buat teman-teman yang mau ke bypass Ke tol Ke Tanjung Bintang Atau yang balik ke Bandar Lampung Di belok kiri Sangat tidak disarankan sih Teman-teman yang mau kekali anda lewat Lurus ini ke arah pasar panjang Karena macet Tapi karena kita mau Jalan-jalan ke dalam pelabuhan ya Biar teman-teman pada tahu Jadi kita lurus aja Teman-teman yang tinggal di panjang Mungkin bisa tulis di kolom komentar Kita saling sharing Saling kenalan ya Nah ini kita akan masuk ya Ke pelabuhan panjang Nah ini aturan-aturannya guys ya Teman-teman bisa baca sendiri Karena banyak banget ini Yang intinya memang pelabuhan ini Kawasan berikat Buat teman-teman yang mau naik kapal ferry Dari pelabuhan panjang Untuk tujuan Tanjung Priuk Ataupun Tanjung Mas ya Semarang ya Tanjung Mas Bisa ya dari pelabuhan panjang ini Masuk di dermaga Apa itu B atau C Nanti akan kita lihat Nah ini Tapi dikit kapalnya Nah ini kita ambil kanan ya Ketika teman-teman yang mau naik Pelabuhan Nah naik kapal ferry Ini ada pelang ya Duduk ke kapal Kalau lurus tadi ke terminal curah Curah Cair ya Ini plane dong Satu lah Kepetan Enggak ya Bener-bener Nah ini terminal multi purpose Iya bener Nah ini belok kiri guys Teman-teman yang mau naik kapal Kalau lurus Kita keluar lagi Nah ini Disini ada check point Ya Check point Ada post curah Kita udah bisa lihat Kapal-kapal Ini kiri Aduh Ketutup Kanan aja Kita harusnya lewat sini ya Tapi ini lagi ada truck Ketutup Tapi sana Oh enggak Ternah bisa lewat Ini sih Oh kapal ini KRI Kayak kapal-kapalnya Yang dipakai Para Ini sih AL-AL itu kan Taruna-taruna Ini kebetulan Ada kapal ini guys Kapal apa Kayak kapal KLM Kapal air motor Iya ya Kayak kapal Bener ya Oh iya Dewa Ruci Dewa Ruci ya Ini ya Oh iya ini Kairi Dewa Ruci guys Buat teman-teman yang Belum pernah lihat Kairi Dewa Ruci Yang sering dipakai Para taruna-taruna Akatan Laut Dewa Ruci 1 Kairi Dewa Ruci Kairi Dewa Ruci Jadi kapal ini adalah kapal kebanggaan Para taruna-taruna Angkatan Laut Karena setelah dilatih Mereka Mengelilingi dunia Pake kapal itu Mungkin teman-teman Ada yang tau Sejarahnya kapal Kairi Dewa Ruci Bisa tulis di kolom komentar Kita saling share Oke guys Setelah kita Puas ya Muter-muter Di pelabuhan Dan kebetulan Ini kita ketemu Kapal Kairi Dewa Ruci Kapal yang sangat legend Jadi Ini kita bener-bener Beruntung ya Semur hidup Baru kali ini guys Gue ngeliat kapal Kairi Dewa Ruci Oke teman-teman Ada yang bisa menambahkan Informasi tentang kapal ini Tulis di kolom komentar Oke kita akan Melanjutkan perjalanan Ke kota Kalianda guys Kita liat dari dekatnya guys ya Tuh Jadi biasanya taruna-taruna ini Standby di atas Jajar hormat Atau apa ya istilahnya ya Ini disini Jadi Kapalnya Bener-bener Sangat Keren Keren lah menurut gue Kairi Dewa Ruci Apalagi kecil ya Tapi kok kayaknya Iya bisa mengarungi seluruh dunia guys Oke kita keluar pelabuhan panjang Ini kita ambil kanan ya guys ya Kita Lewat jalan Yosudarso Lewat pasar panjang Disini Banyak kendaraan Kendaraan besar guys Jadi teman-teman harus Hati-hati ya Kalau Melintas di Seputaran pelabuhan panjang Sini kita melintasi pasar panjang guys ya Pasar panjang Semua berawal dari sini Pasar panjang ini aktif di pagi ya guys ya Pagi hari aktif Kalau siang ini dia agak sepi Dananya di bagian dalem yang rame Tapi kalau pagi ini sampai luar-luar guys Dulu sih Kalau sekarang gak tau Karena gue lewatnya siang Ini ada tuguh kerukunan Umat beragama kecamatan panjang ya Buat teman-teman yang mau belok kanan Dipersilahkan Tapi Kalau bisa buat duit lebih guys ya Karena di dalam Banyak mesin penghancur Dompet guys ya Dompet bisa bikin Bisa bikin dompet kurus lah di dalam ya Disini kita akan melintasi terminal panjang Nah ini kita melintas di terminal panjang ya guys ya Jadi buat teman-teman yang mau Ketrip dari panjang Sampai ke Raja Basa Ini bisnya ada disini ya guys ya Disini SMPN 441 Bener lah Nah di depan ini ada simpang Kalau velok kiri puter balik Itu kita kembali ke arah Raja Basa ya guys ya Raja Basa Tanjung Karang Dan ini kita akan lurus kesana guys ya Ini tuguh perjuangan Perjuangan kan ini Seputaran panjang Bandar Lampung Oke ya Kalau teman-teman kesana ini Ke arah Balik lagi ke Bandar Lampung Nah dulu Zaman belum ada tol Ke Aceh aja lewat sini guys ya Lewat sini sama lintas timur Tapi kebanyakan lewat sini Karena lebih ramai dan aman Gitu Oke Disini gue akan shoot Pada bagian-bagian tertentu aja ya Karena Jalannya lurus guys Ini gak ada belok-belok Jadi teman-teman Gak perlu pakai JPS Sudah sampai kali anda nanti ya Jadi akan gue shoot Pada bagian tertentu aja Di seputaran panjang ini ya guys ya Ini banyak gunung Bukan gunung ya Bukit-bukit dataran tinggi ya Sama kayak Di daerah Jawa sana Dan ini kita melintas di PT Bukit Asam Jadi Teman-teman kalau ada yang nanya Ujungnya rel Yang ngangkut batubara Ini rel kereta yang ada di Lampung Ini ya ini guys Ujungnya ya Di PT Bukit Asam Nah ini ya Diangkut disini Jadi Batubara dari Martapura Dikumpulin ya Ditimbun di PT Bukit Asam Kemudian diangkut pakai kapal ferry Perjalanan batubara ini cukup panjang ya Dan lelahkan Di sini Kita melintas di Tempat PT BA Dan jalannya sekarang Udah diperbesar Udah lama sih sebenernya Kita lihat ya Ini relnya nih guys Jadi kereta-kereta Di sini lah ini Nah itu guys Bukit Asam Teman-teman kalau ada yang main saham Bukit Asam Nah ini guys Kantor ya Perusahaan favorit Setelah plat merah Setelah penis Nah ini adalah perbatasan Atau pagar kebupaten ya guys Bandar Lampung Jadi ini terakhir guys Bukit Asam ini PT Bukit Asam ini Perbatasan ya Antara Bandar Lampung Dan Lampung Selatan Jadi teman-teman yang mau melintas Ini belum Belum Sampai Bandar Lampung ya Kalau belum lewat Bukit Asam Dan di sebelah kiri ini ada Perusahaan PLTN Eh PLTU ya PLTU Tarahan ini guys Nah di sini kita melintas Di tempat wisata yang sangat populer guys Atau wisata Pasir Putih ya THR Pasir Putih Taman Hiburan Rakyat Jadi di jalan lintas ini Lintas Arakalianda ini Ada pantai yang paling ramai Yaitu Pantai Pasir Putih Teman-teman kalau ada yang mau reviewnya Di Pantai Pasir Putih Bisa tulis di kolom komentar Sekarang jam Setengah tiga ya guys ya Mungkin kita sampai sana Sekitar jam setengah empat Nah kita melintasi tanjakan legend guys Tanjakan legend di Tarahan Desa Tarahan Jadi di sini rawan kecelakaan ya guys ya Karena memang dari tahun ke tahun banyak sekali Yang terjadi kecelakaan Terutama pada saat sebelum adanya tol ya guys ya Di sini masih ramai Kendaraan besar semua melintas Jadi teman-teman yang mau melintas ini Harus start dari jauh ya Apalagi mobil mobil solar gitu kan Kendaraan berat solar jadi harus jauh-jauh startnya Karena suka Ini seperti trak biru ini guys ya Pelan dia Nanti Kalau di depan Dia berhenti sedikit aja Susah nih guys ya Untuk Power ke depannya lagi Majunya lagi susah guys Karena solar Ini tinggi nih Cuma karena panjang Terlihat landa itu Lihat korban-korban Lihat Jadi di jalan lintas Bandar Lampung kalian Dan ini banyak pengendara sepeda motor guys Untuk teman-teman yang mau mobil Tetap hati-hati Karena Jalannya ini Jadi satu ya guys Kendaraan besar Dan gak ada jalan lajur motor Jadi sangat Berbahaya Kalau teman-teman gak hati-hati Karena motornya banyak Kita melintasi desa Babatan ya guys ya Desa Babatan Ini setelah desa Tarahan Setelah tanjakan yang ekstrim tadi Kita melintas di desa Babatan Kita lihat Banyak ya kendara-kendara Yang ke arah Bandar Lampung ini Karena mungkin tarif tolnya Lumayan mahal ya guys ya Jadi Kendaraan Banyak yang lewat Jalan lintas Karena Dia pikir kan Jalannya sepi juga gitu kan Cuma emang agak lama sih Tapi yang buat Yang mau nostalgia ya Inget-inget zaman dulu tuh Kayak motor tuh Mudik gitu ke Jakarta Jadi Banyak memilih lewat Lintas Lintas tengah ya Jalur lama ya Nah ini tadi Gak sempat kerekam ya Kisah kita melintas Di kecamatan Di desa Katibung ya Tadi ada Tugu Topeng Tadi Dan ini Sebentar lagi Kita akan melintas Di desa Kecamatan Sidomulyo Masih jauh sih nih Masih Ini ada Pager Percamatan ya Katibung Lampung Selatan Di sini juga Masih banyak ya Kendaraan-kendaraan Expedisi Truck Yang melintas Karena mungkin ya Itu harga tarif tolnya Lumayan mahal Jadinya Untuk mengirit Uang makan lah Lumayan kan Dikumpulin kan Kita lihat Masih banyak nih Yang pada Pelintas Di sini Nah ini ya guys ya Jadi Baru aja Disalip sama Putra Armaja Pelari Jogja Tujuan Jambi Malang Oh ada ya guys ya Jambi Malang Iya Jogja dia Mobil Jogja PO aja di Jogja Ini bodi Apa ya Masih ini sih Persi nih ya Oh laksana guys Iya Ini kayaknya terbaru Ini bodinya Karoserinya Terbaru aja Toto ces aja ya Lewatnya tadi Pada tadi ya Ini Jambi Malang Ini jam Tiga kurang Paling sampai sana Ini masih Sampai Malang Besok siang Ini Atau sore 24 jam Ini pas lewat Tol kan Nah ini kita Melintasi desa Sidomulyo ya guys ya Nah disini ada Simpang Kalau teman-teman Mau ke kiri Ini ke desa Sidomulyo Nanti kita lihat Nanti juga kita lihat Ada exit tol Ada gerbang tol Sidomulyo jabung Belok kiri Ini Nah ini kita melintas di pintu masuk tol ya Kerbang tol Jadi teman-teman yang mau balik ke Bandar Lampung Atau ke Pelabuhan Bakauni Bisa Belok kiri nih guys ya Tapi udah nanggung sih Kalau menurut gue Mau ke Bakauni Kan udah sepi juga disini kan Udah sepi jalannya Ini ngapain kita lewat tol gitu Tapi kalau yang pengen coba Bisa Gak ada Sananya guys ya Nah ini kita melintasi Simpang Kalianda Resort Atau Krakatoa Sekarang jam 15 mas Kalianda Objek wisata pantai Jadi Di jalan masuk sini guys Banyak sekali Pantai-pantai Di sepanjang jalan Kalianda Resort Pantai ini juga murah-murah Buat teman-teman Yang ada request Kritik saran Silahkan tulis aja Di kolom komentar Kita masih melanjutkan Perjalanan Kemungkinan sekitar Setengah jam lagi guys Kita Jam berapa ini? Jam 3 lewat 5 Kita Jajan minuman dulu guys ya Sama makanan Gabut bener deh tadi Abis Donatnya udah habis Kita berhenti di Sedomulyo Yang ada di Wailubuk Nah Wailubuk ya guys ya Oke guys Setelah kita Beli minuman ya Ini kita melanjutkan Perjalanan lagi Menuju kota Kalianda Oke Kita di daerah Wailubuk Ini ada simpang ya Kalau teman-teman Ada yang mau ke Palas Atau ke Wai Panji Yang ini bisa Kesini ya Jadi kalau kita lewat jalan lintas Di sini guys Kita Agak kesulitan ya Kalau mau mau maju Kecepatan Karena memang Jalannya rame Gak seperti Dulu Pada saat Tarik tol ini Belum naik Masih Sepi jalan Sekarang udah rame guys Walaupun gak serame Sebelum ada tol ya Nah disini kita udah Memasuki kota Kalianda Jadi Ini di sebelah kanan Ada Polres Polres Lampung Selatan Buat teman-teman Yang mau Bikin SKCK Ataupun berurusan Sama polisian Bisa Di jalan lintas Ini ya Jadi bukan di dalam lagi Sekarang Bukan di Dalam kota Kalianda Tapi di luar Di jalan lintas Ini rumah Dinas Bupati Lampung Selatan Guys Kita udah sampai Kotanya ya Kota Kalianda Nah sebentar lagi Kita akan Mengakhiri Perjalanan kita Dari Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Sampai ke Kalianda Sekarang kita lihat Jam 15 15 Ya makasih ya Buat teman-teman Yang udah stay Dari tadi Nonton video Mas Super Project Kritik saran Silahkan tulis aja Di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di video Mas Super Project berikutnya Salam persahabatan Salam persaudara Gak boleh ke kanan Gak boleh ke kanan Gak puter Nah ini ya guys Ini Bintu gerbang Ke kota kalian Kita gak bisa muter guys Kita muter di ujung ya Karena ada Membatas Rambo Rawan Rawan Jelakaan Nah iya Sini Nah depan sini Bisa 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 kalau lewat sini Bisa 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 Terima kasih telah menonton